Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa satu hari menjelang pemilu serentak yang juga merupakan hari tenang. Sejumlah alat peragak kampanye masih terpasang di sejumlah ruas jalan di kota Bandung. Meski secara umum APK peserta pemilu sudah dibongkar. Memasuki hari terakhir masa tenang atau Hamin 1, jelang pelaksanaan pemilu serentak 2019, sejumlah alat peragak kampanye masih tampak terlihat. Di sejumlah ruas jalan di kota Bandung. Salah satunya di kawasan jalan Dewi Sartika, APK berbentuk baliho besar milik salah satu partai, beserta pemilu masih belum dibongkar. Demikian pula dengan poster yang terpasang di tiang listrik milih salah satu caleg masih terlihat. Di kawasan jalan Laswi pun ditemukan APK milik peserta pemilu yang masih terpasang, padahal seharusnya di masa tenang seluruh APK sudah harus bersih.